Wali Kota Medan yang juga kader PDI Perjuangan, Bobi Nasution, telah menegaskan mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Alasannya karena masih memiliki hubungan kekerabatan. Usai dimintai klarifikasi, sekitar satu jam lamanya pada Senin kemarin, Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, mengungkap salah satu alasan Bobi Nasution memberi dukungan untuk Prabowo Gibran. Awalnya, Bobi Nasution tetap ingin bersama PDIP meski mendukung Prabowo Gibran. Namun, PDIP menegaskan bahwa kandernya dilarang bermain dua kaki. Keputusan berbeda dengan partainya yang mengusung Ganjar Mahfud diambil Bobi karena adanya hubungan kekerabatan. Karena dia juga mau ke sana, ya, dia juga mau ke sana, tapi dia juga ingin tetap ada di sini, kan gak bisa begitu. Jadi, sudah lah kita mengerti perasaannya, silakan yuk ke sana, tapi kau harus mengundurkan diri dari sini, oke? Ya, dia pasti alasan hubungan kekerabatan lah, itu tidak perlu ditanya itu. Tanya Mas Bobi, jangan tanya saya yang begitu. Usai melakukan klarifikasi, sodara Bobi Nasution pun diberikan waktu untuk kembali memikirkan pilihannya. Jika tetap mendukung Prabowo Gibran, Bobi diminta mengundurkan diri dari PDIP dan menyerahkan KTA-nya. Di gedung DPP PDI Perjuangan Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Bobi melakukan klarifikasi. Bobi pun masih memiliki waktu untuk memikirkan kembali pilihannya sebelum mengundurkan diri dari PDI Perjuangan. Namun, jika tetap akan mendukung Prabowo Gibran, Bobi harus segera menyerahkan kartu tanda anggota PDIP. Keputusannya gimana, Mas?